Dalam konferensi pers yang dikelar Freedom Flotilla Coalition, FFC, di atas kapal Akdenis, Istanbul, Jumat 19 April, panitia menegaskan akan tetap memberangkatkan kapal FFC untuk menembus blokade Gaza, meskipun situasi memanas pasca dugaan serangan kembali Israel terhadap Iran. Wartawan Mina, Nur Hadis, di Istanbul melaporkan, panitia FFC akan melihat perkembangan situasi dalam 2-3 hari ini dan akan mengabarkan kembali jika ada perubahan jadwal. Panitia pengarah FFC, Andraig, mengatakan, panitia masih terus berkoordinasi dengan pemerintah Turki agar misi kemanusiaan Freedom Flotilla ini bisa berjalan sesuai rencana. Panitia akan mengumumkan sore ini waktu Istanbul jika ada perubahan rencana keberangkatan. FFC direncanakan akan berlayar pada 21 April dengan membawa 5.500 ton bantuan makanan dan obat-obatan. Sebanyak 1.500 relawan dari berbagai negara ikut berlayar untuk menembus blokade Gaza melalui Laut Mediterania. Beberapa NGO asal Indonesia juga ikut dalam misi ini, diantaranya dari AXO Working Group, Maimuna Center, Takwa Squad, sementara jurnalis yang ikut dari media, Metro TV, dan kantor berita minan. Dari Istanbul, Turki, Nur Hadis melaporkan.